Halo sahabat plot semua, kembali lagi dengan saya Gedi Darsana Nah, pada video kali ini saya bakal ngebahas nih permintaan dari teman-teman Kak, sebenernya pas medical checkup, apa saja sih yang dicek? Nah, sebelum mulai pembahasannya, buat kalian yang baru pertama kali ke channel ini Langsung saja subscribe dan like, komen, dan juga aktifkan loncengnya ya Siapa tahu ada video-video bermanfaat buat kalian Terutama buat kalian yang ingin bekerja di kapal pesiar Oke, langsung saja kita mulai videonya Teman-teman, teman-teman yang pernah kerja di Radiant of the Sea Halo sahabat plot semua, pada video kali ini saya sedang berada di Oke teman-teman, saya harap kalian tidak men-skip video ini ya Supaya tidak ada informasi yang setengah-setengah yang kalian dapatkan Siapa tahu informasi ini berguna buat kalian Oke, sebelum memulainya bisa dilihat nih teman-teman di belakang saya yaitu bridge ya Yaitu tempat kemudi kapal pesiar Nah, biasanya kapten ada di sana ya teman-teman Sekarang saya berada di lantai 15 Dan bridge-nya yaitu ada di lantai 18 ya teman-teman Nah, selain dari persyaratan latar belakang pendidikan dan juga latar pekerjaan Ketika kalian sudah lulus interview Hal yang kalian harus wajib lolos yaitu medikal teman-teman Nah, apa saja sih yang dicek ketika kita melakukan medikal Yang pertama yaitu kesehatan fisik teman-teman Nah, kesehatan fisik ini mencakup Pertama, kesehatan jantung Jantung kalian harus sehat Terus berikutnya kesehatan mata Nah, mata di sini kalian tidak boleh buta warna ya Dan untuk mata minus maksimalnya yaitu minus 6 Tapi kembali lagi setiap perusahaan memilih tempat medikal yang berbeda-beda Dan berbeda juga regulation-nya ya Maksudnya batas maksimal minusnya Selain itu, kalian juga akan dicek pendengaran kalian menggunakan alat dan juga ronsen paru-paru Setelah itu, kalian akan dicek giginya ya teman-teman Nah, pertanyaannya Apakah gigi yang berlubang dan juga tidak rata? Apakah masih bisa bekerja di kapal pesiar? Nah, jawabannya masih bisa teman-teman Gigi yang berlubang sebaiknya sebelum medikal kalian tambah dulu Dan biasanya yang dicek yaitu gigi berlubang dan juga karang gigi Dan sebelum medikal, kalian harus bersihkan karang gigi kalian ya Nah, setelah pengecekan fisik Kalian akan dibawa ke laboratorium Yaitu kalian akan diambil darahnya Nah, darah di sini kalian akan dicek yaitu HIV dan juga kolesterol, gula darah Selain itu, kalian juga akan dicek apakah banyak mengandung kreatin Dan juga apakah kalian mengidap penyakit hepatitis Selain itu, urin kalian juga akan diambil nih Untuk mengecek apakah kalian mempunyai masalah kurang cairan atau gagal ginjal Kemudian kalian juga akan dicek nih tekanan darah kalian Normalnya biasanya 120 per 80 Tapi ini tergantung usia ya Semakin tua usianya yaitu tekanan darahnya juga berbeda Dan maksimal biasanya untuk tekanan darah yaitu 140 per 90 ya teman-teman Nah, kesimpulannya kalian nggak usah takut ketika kalian akan medical check up Kalian jalani saja dan jangan pernah menyerah ya teman-teman Karena setiap perusahaan mempunyai tempat medical yang berbeda-beda Mereka juga mempunyai peraturan dan maksimal rata-rata kesehatannya berbeda-beda ya teman-teman Oke, untuk pertanyaan yang sering saya terima yaitu Bang, apakah boleh nih tatuan? Boleh teman-teman, asalkan ketika kontrak pertama untuk new hire kalian boleh punya tattoo Tapi tidak terlalu expose ya, terlalu kelihatan Kemudian pertanyaan berikutnya yang biasa sering ditanyakan ke saya yaitu Bang, kuping saya di tindik nih, apakah boleh nih kerja di kapal? Boleh kuping di tindik itu? Boleh teman-teman, jadi nggak usah cemas ya buat kalian Oke teman-teman, cukup sekian video ini Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya Jangan lupa teman-teman, tetap dukung channel ini ya Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton!